padahal itu kan harusnya diberitahukan anak baik tidak colok-colok anak baik duduk manis nah kita harus menyesuaikan juga dengan cara orang tuanya ya berarti artinya ada sebab akibat itu yang pertama yang dipakai adalah sebab akibat patternnya ya jadi cause effect dan yang kedua jadi anak baik kalau anak baik itu tidak melakukan apa atau anak baik akan duduk tenangan gitu ya nah kalau kalimat yang tadi yang pakai kalimat kalau nah saya jadi ingat gitu ya bahkan saya ke dokter Gigi waktu ke bu Leni selalu gitu ya nanti kalau ada yang kurang nyaman gitu ya kalau ada yang kurang nyaman kasih tau ya nah itu juga menarik itu kalau nah kalimat kalau itu kan artinya sama ini saya juga pakai bu Leni jadi si Jenis Jenis ini kan maklum ya di masa kondisi lagi masa pertumbuhan dan di kondisi lagi pandemi ini gitu ya di masa pandemi dia itu kan kuliah sekolahnya kan cuman online tuh otomatis kan badannya menggelembung badannya menggelembung nah ketika itu saya sih tidak melakukan intervensi apapun saya gak melakukan sampai satu ketika saya mendengar dari istri saya ngomong Pak kayaknya Jenis kelihatannya malu tuh dia bilang gitu tau dari mana malu dia bilang iya dia malu karena dia ngomong sama temennya kondisinya gak gak nyaman nah kemudian oke lah saya tunggu Jemin saya masuk ke kamar kalau itu udah jelas tuh istri saya kalau ngomong gitu berarti klu saya harus melakukan sesuatu kan gitu saya masuk ke dalam ruangannya dia dan saya ajak ngomong dan akhirnya saya menggunakan kalimat yang kalau tadi juga jadi gunakan kalimat kalau nanti Jenis ketika kamu menurunkan berat badan kalau kamu merasa kayaknya kepalamu gak bisa kamu kontrol kamu merasa lapar dan sebagainya kamu kasih tau papa nanti papa bantu terapi dan saya melakukan terapi kepada dia itu cuman tiga kali pertemuan tiga kali bener-bener pertemuan sisanya aku udah gak melakukan sekarang kalori dia makan per hari kurang dari seribu sih seribu kalori yang dia makan jadi paling kalaupun mentok kadang-kadang kalau lagi dia lagi napsu itu seribu dua ratus seribu empat ratus seribu empat ratus seribu enam ratus gitu ya jadi saya batasi gak boleh lebih dari seribu enam ratus kalau lagi lagi misalkan dia lagi pewek banget gak bergerak itu bener-bener cuman makan seribu kalori dan walhasil memang beratnya turun beratnya turun sekarang beratnya dia turun dalam waktu kurang lebih satu setengah bulan satu setengah bulan beratnya turun enam kilo jadi menurut saya masih dalam tanda wajar karena tidak terlalu cepat kan karena kalau gak bahaya juga kan kalau terlalu cepat gitu jadi rumus kalau itu bisa dipakai juga untuk banyak hal nih ini menarik nih nah rupanya jadi ini jangan-jangan yang dipakai kemertua juga ya kalau ngomongin berat badan saya juga punya cepat yang seru nih coach jadi kemarin itu saya kan sebenarnya biasanya berat badan itu sekitar lima tujuan lah ya lima tujuh gitu lima lapan lima tujuh lima tujuh lima tujuh lima tujuh lima lapan lima tujuh selalu seperti itu sampai satu ketika biasa dong ini sebenarnya tahun lalu tahun lalu itu nah kalau lebaran itu orang-orang itu kan suka kirimin hampers gitu kan dan mereka tahu banget kalau saya pencinta nastar dan jadi rata-rata hampersnya adalah nastar karena kalau makan nastar itu saya paling senang saya peluk itu toplesnya ya oke jadi ya kalau misalnya dibilang bahwa setelah saya pernah baca buku bahwa makan nastar itu tiga nastar itu sama dengan satu piring nasi nah sejak saat itulah saya berhenti membaca buku karena buku membuat saya merasa tidak nyaman salah ya ya lanjut-lanjut-lanjut terus jadinya waktu itu naik ke lima lapan nah ke lima lapan saya sih gak aware biasa aja lima lapan itu cuma naik satu kilo turunnya satu kilo itu gampang sekali buat saya tanpa saya pernah mau yang namanya diet jadi saya kayak punya apa namanya keyakinan bahwa menahan makan itu membuat saya sedih saya udah pernah nah makan zaman kuliah karena kan saya harus mengatur pengeluaran gitu ya sampai mau beli mau beli kue pancong waktu itu sampai duitnya gak ada karena bener-bener kalau udah awal minggu itu pasti abis buat bayarin pasien kan jadi bayarin pasien makan bayarin pasien ongkos gitu jadi saya menahan makan itu udah gak mau sekarang akhirnya tanpa saya sadari ketika saya nimbang lagi gitu ya itu berat saya 60 dan ketika 60 bener-bener saya gak pernah turun dan selama setahun itu berjalan ya memang tanpa diet tanpa olahraga gitu kan dan olahraga juga tidak pernah membuat kurus gitu karena olahraga itu ya pokoknya kalau ada yang mengatakan bahwa olahraga membuat kurus itu adalah salah karena yang pasti adalah olahraga membuat lapar habis itu saya akan mencari lontong sayur ketoprak dan teman-temannya ya kan minimal nih ayam jadi setelah 60 itu saya baru kaget kok 1 kilo saja saya tidak bisa turunin kalau 3 kilo saya nurunnya gimana tanpa olahraga dan diet tapi saya tetap menolak untuk mau melakukan diet dan olahraga ceritanya akhirnya saya pikir gini ah udahlah cuma 3 kilo semua bermula dari pikiran jadi cuma 3 kilo itu kecil pasti saya bisa turun lagi lah 5-7 3 kilo 3 kilo jadi mungkin itu yang akan terngiang-ngiang di otak saya berkali-kali 3 kilo di pikiran mau sadar ya iya dan tanpa kita sadari kan lalu tiba-tiba ketika saya timbang lagi saya baru tahu karena baru beli timbangan di klinik yang baru gitu ya timbangannya buat saya lucu jadi saya timbang ternyata timbangan saya adalah 63 kilo ini naik 3 kilo loh kok bukan 63 kilo gitu saya pikir ada yang salah nah kalau ketemu para coaches kan juga gitu kan kita ketemu ada yang salah nih udah tau saya mulai ngerasa bahwa baju saya itu mulai gak muat tapi saya tetap dinai bahwa saya berat badannya apa namanya naik karena kan sebenarnya kalau di kesaharian sepanjang sepanjang pandemi coach itu biaya pembelian baju itu sangat menurun drastis karena sehari-hari saya cuma pakai baju oka gak perlu pakai baju cakek orang sehari-hari saya pakai APD lengkap iya betul-betul belanja-belanja baju bisa dikurangin akhirnya gak sadar kalau sebenarnya pakai baju ini kan kita apa namanya gak berasa sempit ya beda dengan baju-baju biasa yang harus agak sesuai lalu saya pikir ada yang salah nih apa ya oh jangan-jangan gara-gara saya selalu di kepala tuh adanya 3 kilo maka bukan turut 3 kilo saya naik 3 kilo ya ada yang harus saya rubah nih ya berarti apa ya oh saya pikir 57 ketika saya berpikir 57 secara bawah sadar juga sebenarnya otak kita kan cap gak sempat kayak gitu saya baru sadar ada perbedaannya memang jadi ketika kemarin saya 3 kilo 3 kilo itu saya bisa makan nasi padang habis padahal semua orang yang kenal saya itu kalau saya makan nasi padang nah curangnya saya itu gitu nasinya saya bagi orang walaupun lo gak saya bagi orang pokoknya selalu kayak gitu makan apa tuh yang karbo itu kayak saya agak berat gitu ya jadi kalau roti saya lebih kuat jadi biasanya saya bagi itu untuk berapa waktu yang lama kok saya bisa habis dan tanpa saya sadari saya cuma ngerasa oh bagus nih karena memang ada satu prinsip juga di otak kalau kita kalau saya gali itu bahwa orang tua kan saya bilang mubazir mubazir maka makanan itu tidak boleh tidak habis gitu sampai akhirnya ketika saya kembalikan pikirannya kepada 57 nah refleks saya itu nasi itu udah langsung dikurangin lagi setengah nah gitu jadi pas kemarin saya nibang lagi ternyata 57 sebulan juga tanpa diet tanpa olahraga sebenarnya sebenarnya diet ibu tanpa diet tanpa sadar tanpa derita karena memang kalau ditanya gitu ya sama dengan anak saya gitu ya jadi ketika anak saya melakukan itu dia bisa melakukan dengan baik jadi artinya dia gak merasa lapar kayak kemarin gitu ya dia makan itu perhitungan saya secara kalori kebetulan kan saya download software gitu ya jadi saya hitungin itu menurut saya masih baru seribu kurang-seribu kurang gitu loh saya bilang Jen kamu gak lapar enggak aku gak lapar pak udah kenyang oh iya ya udah kenyang kan ini masih seribu gitu loh nah rupanya karena ketika saya melakukan terapi dan saya melakukan anchoring kepada dia jadi saya pakai anchoringnya no worries no worries no worries itu diambil dari salah satu tokoh anime cuman saya gak tau siapa nama animenya dan dia bilang kalimat no worries itu bagus banget jadi ketika saya memakai anchoring no worries maka apa yang terjadi setiap dia panik dia setiap dia lapar dia nyebut no worries beres tuh nah makanya yang terjadi yang saya lihat sekarang tubuhnya bagus nah ini artinya yang tadi kasih tau Bu Leni adalah salah satu efek dari kekuatan kata-kata ketika ngomong tadi 3 kilo gampang pengertiannya badan jadi naik malah bukan turun begitu setting 57 57 Bu Leni secara tidak sengaja akhirnya melakukan pengurangannya sendiri kan gitu ya secara tidak sadar tubuhnya pun kayak ah udahlah makan ini udah terlalu berlebih kayak enggak lagi gak pengen betul gak begitu ya Bu ya kadang-kadang muncul begitu ya kayak udah penuh aja tanpa derita karena yang penting itu tanpa derita happiness is emas makanya klinik aja namanya happy tooth kan wifi passwordnya happy forever happy forever semua ada happy nya oke 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 nama tim happy dentist happy team semua harus happy kita mau menderita oke nah ini teman-teman thank you banget Bu ini kayaknya topik yang sangat menarik ya jadi tadi tentang anak kita juga jadi udah udah belajar banyak bahwa kalau menggunakan yang sederhana ya tadi tiga saja yang sederhana ketika anaknya bilang tidak mau kita juga bilang gak mau yang kedua juga kalau mau pulang silahkan itu malah pintu malah dia membuat resisten karena kan terjadi resisten sama dia resisten kebalik jadi aversion ya aversion itu adalah rumus kebalik gitu nah ketika ketika dilakukan terapi dengan menggunakan kalimat kalau gitu kan seolah-olah gitu ya padahal bisa jadi kalau 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 sakit kalau sakit itu kan berarti belum tentu sakit jadi mempresupus bahwa itu belum tentu sakit kalau sakit gitu kan dan akibatnya Bu Leni melihat bahwa efek orang yang komplain tentang sakit walaupun sakit sedikit itu agak diabaikan jadi hajar belih gitu ya kurang lebih gitu ya nah ini menarik teman-teman jadi itu teknik-teknik yang dilakukan sederhana tanpa perlu dilakukan relaksasi naik nafas musikian nafas atau pakai pendulung gak perlu tapi efeknya luar biasa nah dan juga yang menarik juga tadi pembahasan mengenai nurin berat badan ini is something interesting nah nanti teman-teman kalau kita nanti mau tahu lebih lanjut nanti ada kelasnya kita ada kelas Indonesia NLP Forum nanti tanggalnya saya lupa tanggal berapa nanti tanggalnya ada di sini nanti Bu Lenny akan mengajar adalah apa ya kekuatan apa kuasa kata-kata ya kuasa kata-kata atau hypnotic language pattern kuasa kata-kata yang bisa mempengaruhi dan berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Bu Lenny nanti Bu Lenny bisa cerita banyak Bu Lenny orangnya asik banget ini kalau mama dibilang 1 jam suruh 2 jam dia bisa dia baik-baik aja dan yang menarik adalah topik yang pembahasannya buat saya yang paling menarik adalah dia menggunakan hypnotic language pattern bagus banget untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri dan saya sangat mengatakan bahwa banyak hal yang saya lihat dari Bu Lenny kepada khususnya kemertua juga menurut saya this is amazing oh ke suami juga dong kita gak pernah minta beli tas aduh kalau suami tiba-tiba dia bangun sayang kickers punya tas kickers emang punya tas ya ada gitu oh iya gitu padahal kita gak pernah minta kan waktu itu lagi suka kickers ditanya lagi punya sepatu merah tuh tasnya gak ada nih gitu jadi tiba-tiba mengirimkan gelombang hanya dengan kata-kata yang simple banget dari NLP itu suami bangun tidur dengan sayang emang kickers punya tasnya ya gitu mau lihat ya yuk gitu aja kemul nah itu teman-teman itu yang menarik dari saya ke Bu Lenny ya karena memang banyak hal ya bahkan pernah jadi pembicaraan waktu Bu Lenny ambil kelas master practitioner itu jadi pembicaraan jadi pembicaraan khususnya mengenai bagaimana Bu Lenny terhadap ke suami dan bagaimana Bu Lenny kepada mertua dan termasuk itu juga jadi pembahasan menarik itu pembahasan menarik oke so Bu Lenny saya gak berpanjang-panjang lagi thank you terima kasih Bu Lenny atas hari ini yang luar biasa this is amazing dan saya yakin nanti teman-teman juga banyak dapat manfaat dan jangan lupa nanti juga jangan lupa ke dokter Gigi Bu Lenny ya apa happy 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 tooth happy tooth nanti alamatnya ada disini nanti jangan lupa Mas Adi tolong ditambahkan kalimatnya happy toothnya oke so itu aja yang mau saya sampaikan sukses buat anda dan sampai jumpa bye-bye bye-bye bang buff bagian Sub indo by broth3rmax